Dan pemirsa untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Ajeng Wulandari di Polda Metro Jaya. Ya Ajeng, apa yang disampaikan Amin Rais saat tiba tadi di Polda Metro Jaya? Wilson dan juga Lofi benar sekali bahwa tadi sekitar pukul 10 lewat 15 waktu Indonesia Barat, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional, Yanni Muhammad Amin Rais, Ini memenuhi panggilan Subdit Kamnek di Treskrim Polda Metro Jaya untuk dipanggil sebagai saksi bagi Egi Sujana, Yanni tersangka kasus dugaan makar terkait people power. Nah tadi saat masuk ke ruang pemeriksaan, maksud kami sebelum masuk ke ruang pemeriksaan, Ini tidak banyak yang disampaikan oleh Amin Rais, bahkan tadi Amin juga sempat mengatakan bahwa tidak membawa dokumen apapun Terkait dengan kesiapannya menghadapi pemeriksaan hari ini. Namun tadi Wilson dan juga Lofi baru saja, ini sekitar pukul 11 lewat 30, Ini Amin Rais kembali keluar dari ruang pemeriksaan di Treskrim Polda Metro Jaya untuk melakukan ibadah sholat Jumat. Nah saat ditanyakan terkait sudah adakah materi pemeriksaan yang ditanyakan kepada Amin, Amin ini mengatakan bahwa sudah ada namun belum ada informasi yang bisa disampaikan dari Amin Rais Karena dirinya terburu-buru untuk melakukan ibadah sholat Jumat. Tapi Amin tadi sempat membawa sebuah buku, ini yang berjudul Jokowi People Power, Namun memang belum banyak informasi yang bisa kami dapat, ini Wilson dan juga Lofi terkait apa maksud dari Amin Rais membawa buku tersebut. Sejauh ini Wilson dan juga Lofi sudah ada empat nama tokoh penting yang turut terseret sebagai saksi untuk kasus Egi Sujana. Di antaranya ialah nama Kiflan Zain, kemudian ada nama Permadi, nama Amin Rais, dan juga nama Bahtiar Nasir. Nah hingga kini kami masih menanti juga konfirmasi resmi dari Kapit Humas Polda Metro Jaya terkait dengan pemeriksaan Amin Rais. Wilson Lofi Baik, terima kasih Ajeng Wulandari melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya.